Pelajar SMP Negeri 60 Kota Bandung masih belajar beralaskan terpal, lesehan di ruang terbuka, hingga beratapkan langit. Diketahui, mereka terpaksa menjalani proses belajar di luar ruang kelas sebab sekolah tersebut memang belum memiliki gedung. Meski begitu, mereka tetap bersemangat belajar dan menjalani hari-harinya. Daripada sekolah jauh, bahkan tidak bisa sekolah, lebih baik belajar ngampar yang penting bisa sekolah. Di ujar beberapa pelajar, hari ini, pelajar yang tak punya ruang kelas terpaksa berganti setiap minggunya. SMP tersebut memiliki sembilan rombongan belajar. Bahkan, ada yang menumpang belajar di SD Negeri Ciburu yang hanya memiliki tujuh ruang kelas. Sehingga kekurangan dua kelas. Namun, pelajar SMP itu baru bisa belajar pukul setengah satu setelah SD selesai belajar. Menurut Haifa, pelajar kelas sembilan SMP memilih tetap belajar walau harus gantian di luar kelas. Tidak apa-apa belajar di halaman, beralaskan terpal yang penting bisa sekolah, justru lebih senang udara segar. Kata Haifa, menurut kepala sekolah tersebut, Ria Ratnasari, kekurangan kelas dialami tiap tahun. Karena tak mungkin tidak menerima siswa baru. Tahun ini saja hanya bisa menerima dua kelas, kalau tidak dibatasi bisa mencapai enam kelas, karena usia lulusan SD di wilayah Ciburu cukup banyak, ujar Ria. Menurutnya, belajar di luar kelas tak mengurangi kualitas belajar, justru pelajar lebih semangat karena udara lebih segar. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Tantan Syurya Santana, memasuki musim hujan, akan diberlakukan PJJ bergantian. Karena tidak memungkinkan belajar di luar saat hujan, menurutnya, Kota Bandung masih memiliki wilayah yang tak memiliki SMP negeri. Sehingga, dibutuhkan terobosan membentuk SMP negeri rintisan, walau tak punya bangunan. Terpenting, masyarakat setempat bisa bersekolah di negeri.